Bukankah kamu beramal itu misalnya sholat, bukankah kamu bisa sholat itu karena kamu punya ilmu, ilmu dari siapa, dari Allah Ilmu itu bisa masuk dalam dirimu karena apa, karena kamu diberi jiwa, diberi hati itu yang terdiri dari pikiran, perasaan dan terusnya itu Karena itu kamu diberi pertolongan Allah untuk belajar, kamu diberi Allah seorang guru, dan seterusnya Kemudian kamu diberi hidayah untuk mengamalkan ilmu itu, semuanya kan dari Allah sebenarnya, yang menciptakan kan Allah Tapi dinisbatkan kepadamu, itu amalmu kan itu, itu kan anugerah, ini luar biasa Kita ngaji, yang menciptakan kita bisa ngaji itu kan Allah, Allah menciptakan kita kemudian memberi pertolongan kita, hidayah kepada kita Dan seterusnya, sampai akhirnya kita melakukan adegan mengaji Nah sebenarnya mengaji ini kan yang bikin Allah, yang menciptakan, kita mengaji ini yang menciptakan Allah Tapi kita mengaji itu, ngajinya itu dinisbatkan kepada kita, makanya dibilang kita mengaji Ya padahal kan semuanya dari Allah Nah itu lah, masih diberi pahala lagi Luar biasa Itulah Allah yang maha memberi anugerah Manakala Allah menghendaki untuk memperlihatkan anugerahnya kepadamu, maka Allah menciptakan amal untukmu dan menetapkannya untukmu juga Kalau Allah menghendaki, memperlihatkan anugerahnya kepadamu, maka bentuk yang disini disebutkan oleh Ibn Atta Asaqandari Allah menciptakan perbuatan, amal, kebaikan Kemudian, amal perbuatan baik itu ditetapkan sebagai amalmu Padahal mana bisa kamu beramal Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal mana